Hai assalamualaikum teman-teman sahabat semua kali ini kita akan membuat media filter dengan menggunakan emberjet kali ini kita akan buat sedikit berbeda ya teman-teman kita akan menggabungkan dua emberjet menjadi satu ya teman-teman seperti ini ya ini tujuannya supaya bisa menampung media filter yang lebih banyak ya teman-teman bisa menampung pasir lebih banyak dan air yang lebih banyak dan tujuan juga supaya bisa menghasilkan hasil filter yang lebih maksimal di teman-teman Bagaimana proses penyambungan kedua emberjet ini ikuti terus videonya sampai selesai go let's do Oke teman-teman pertama kita ratakan pinggiran ujung emberjet dengan menggunakan gerinda ya teman-teman Nah ini tujuannya supaya memudahkan kita untuk memasukkan kepala bagian ujung ember ya kita gabungkan nantinya Nah karena di bagian ujung ini dia ada sedikit benjolan ya teman-teman maka harus kita ratakan biar kita mudah untuk memasukkannya Nah kita bisa gunakan mata gerinda potong ataupun dengan mata gerinda kertas pasir ya teman-teman mata gerinda gosok setelah kita selesai kita gerinda kita haluskan menggunakan kertas pasir ya biar lebih halus kotoran-kotorannya setelah itu kita 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 potong ya teman-teman kecil-kecil atau kita buat semacam apa ini namanya semacam paretan lah ya teman-teman nah ini nantinya engkar kita juga lebih mudah ya karena posisinya ini sangat ngepas ya teman-teman jadi kalau tidak kita seperti ini nantinya akan sulit kita memasukkannya jadi ukurannya bebas ya teman-teman bisa agak sedikit lebar atau sempat terlalu rapat juga bisa nah yang penting ini kita potong-potong seperti ini agar nantinya mudah untuk memasukkannya nah setelah kita potong-potong kecil-kecil lalu kita gabungkan ya tinggal kita masukkan nah ini posisinya sangat sulit di masukkan ya teman-teman karena posisinya sangat rapat ya sangat pas jadi ini kita gunakan kore api ya kita panasin dengan kore api supaya mudah nanti ketika kita tekan dia bisa lentur ya teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan alat pemanas lainnya ya apa semacam bisa juga dengan kompor ya teman-teman untuk mempermudah kali ini saya menggunakan kore api ya teman-teman yang praktis saja karena ini agak lembek embernya jadi kita gunakan kore api ya teman-teman tapi kalau memang embernya ini agak terlalu keras mungkin yang masih baru nah teman-teman bisa gunakan kompor dipanasi biar mudah untuk masukkannya setelah udah bisa masuk semua lalu kita bur ya teman-teman untuk biar lebih kuat sebagai penahan lalu kita ikat dengan paku ripet ya teman-teman bisa kita ikat rapat keliling atau hanya sebatas untuk pengunci aja bisa ya teman-teman nah ini kita buat kita ikat rapat ya teman-teman biar dia lebih kuat teman-teman jika tidak ada paku ripet bisa juga menggunakan baut ya teman-teman atau baut sekrup atau juga ya baut lapan baut rat bisa juga ya teman-teman kebetulan kita emang alat kita ada pakai paku ripet kita cari yang simpel aja yang praktis kita pakai paku ripet ya teman-teman udah tak kyk 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 selamat menikmati dan setelah selesai kita paku ripet keliling semua selanjutnya kita lem ya teman-teman dengan menggunakan Lim G biasa kalau kita menyebutnya Lim Setan ya teman-teman ini bertujuan biar nantinya tidak bocor ya teman-teman biar lebih kuat lagi dia karena kita saksikan nanti jika tidak kita Lim maka dia bisa bocor ya teman-teman biar lebih kuat lagi kita tambahkan lagi tepung ya teman-teman ini bertujuan biar lebih rapat dimana ada celah-celahnya itu kita rapatkan dengan tepung jadi tidak ada celah ya teman-teman jika nantinya masih ada celah-celah udara jika tidak kita tutup dengan menggunakan tepung nah ini media masih mau bocor ya teman-teman jadi teman-teman bisa gunakan tepung dan Lim G ya teman-teman nah jadi setelah kita kasih cairan Lim G kita kasih tepung maka dia akan semakin mengeras hasilnya bagus ya teman-teman dia hasilnya semacam seperti piber keras seperti batu ya teman-teman jadi sangat bagus jika untuk kita untuk menambal bagian yang bocor ya teman-teman Hai jadi teman-teman bisa gunakan tepung ya apa aja bisa ya teman-teman cuman yang lebih bagus itu kita gunakan tepung kanji ya teman-teman apa tepung tapioca ya teman-teman ya lebih rekat dengan Lim G dari dalam pengeleman kita harus rata semua ya teman-teman harus rata betul-betul rata tidak ada pori-pori yang terbuka semua tertutup nah ini udah selesai penggeleman sepertinya ini sudah rata ya teman-teman selanjutnya kita lubangi bagian atasnya teman-teman menggunakan kerenda kita selamat menikmati 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 selamat menikmati